BAB KEDUA TALAK 3 GRIT 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 Suara dari teranjang pengantin, suaranya tidak lagi beraturan. Anissa hanya bisa mendesah nikmat, saat benda dengan ukuran tidak biasa itu terus menghujamnya semakin lama semakin keras dan dalam. Tubuh Anissa dibuat terombang ambing olehnya karena pria itu membolak-balik tubuhnya laksana ikan bakar. Dan hebatnya, ini sudah kali kedua mereka mengulangi perbuatan itu. Anissa sama sekali tidak ada rasa ingin menolak karena dia juga menginginkannya. Ah, mas, ah, ah, sayang. Suara pria itu terdengar serak saat dia menghujamkan kejantanannya jauh ke dalam sana. Anissa mengerti pria itu juga mendapatkan pelepasan bersamaan dengan dirinya. Anissa tersenyum dan memeluk erat tubuh kekar yang kini tengah ambruk di atasnya itu. Anissa mengerti mereka sama-sama merasa lelah. Pria itu perlahan menggeser tubuhnya ke samping dan mencabut kepemilikannya. Deru nafas pria itu masih terdengar jelas dan lambat laun digantikan dengan suara dengkuran halus. Anissa perlahan menggeser tubuhnya dan tidur di lengan pria itu. Anissa juga menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjangnya bersama pria itu. Tidak berapa lama kemudian Anissa pun ikut terlelap. Sudah hampir jam 12 malam. Anissa pasti sedang menungguku. Aku ke kamar dulu ya. Ujar Hendra. Cie, yang mau belah durian? Live streaming dong. Ladek sendi. Buka. Hendra memukul pelan bahu sahabatnya itu. Kalian tidurlah. Kamar tamu ada di bawah. Ujar Hendra. Mau ikut ke kamarmu boleh? Canda Riko. Enak aja? Jawab Hendra sembari beranjak pergi. Ruang tengah tampak begitu sepi. Semua keluarga Hendra sudah tertidur begitu juga dengan keluarga Anissa. Hendra tersenyum saat dirinya perlahan menaiki anak tangga satu persatu. Ceklek. Eh, kenapa kamarnya gelap sekali? Apa Anissa malu karena memakai baju itu? Sehingga dia mematikan lampunya. Ah, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya memakai baju itu. Dia pasti kelihatan cantik dan seksi. Hendra senyum-senyum sendiri membayangkannya. Setitit. Senyum Hendra yang semula mengembang sempurna mendadak lenyap saat melihat Anissa tengah tidur di pelukan pria lain. Tubuh pria itu gemetar karena merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Meski dia minim pengalaman dalam urusan ranjang, tapi dia tidak bodoh untuk mengerti segalanya. Dia tahu betul apa yang sudah terjadi saat ini. Pakaian yang berserakan, tubuh Anissa dan pria asing yang kelanjang. Hendra bisa mengerti kalau istri yang dia cintai sudah ditiduri oleh pria lain. Ledakan amarah yang bersarang di dada Hendra saat ini benar-benar sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dengan tubuh gemetar dan suara bergetar, Hendra berteriak sangat keras hingga membuat semua orang terbangun dari tidurnya. Ania! Hardik Hendra dengan suara menggelegar. Tentu saja suara itu mampu membuat Anissa terbangun dari tidur lelapnya. Anissa seperti orang kebingungan. Beraninya kamu di malam pertama kita tidur dengan pria lain? Gigi Hendra bergemeratuk. Epi! Kata-kata Anissa terhenti saat melihat seorang pria tampan tidur lelap di sampingnya. Ahih! Anissa berteriak histeris. Anissa kemudian meraih baju kaos pria yang berserakan di lantai. Baju yang hanya bisa menutupi sedikit pangkal pahanya. Anissa kemudian bergegas memakai baju gamis hitam miliknya. Anissa juga hendak mengenakan cadarnya namun langsung ditarik dengan kasar oleh Hendra. Kamu tidak pantas mengenakan ini! Tatapan Hendra begitu membunuh. Mas! Dengarkan dulu penjelasanku, aku sama sekali tidak mengenal pria ini mas! Ujar Anissa. Tidak mengenal! Tapi kamu sudah tidur dengannya Anissa! Ujar Hendra penuh emosi. Sungguh mas! Aku berani bersumpah, aku tidak tahu kenapa dia bisa ada di sini. Anissa berisak. Kamu! Ada apa ini? Kenapa malam-malam malah berteriak seperti orang gila? Tanya Gondo. Ya, Hen. Malu didengar tetangga, apa malam pertama kalian mendapat masalah? Tanya Marni sembari tergagah. Gondo dan sang besan mengerutkan dahinya saat melihat pria asing di dalam kamar anak dan menantunya. Siapa dia? Tanya Gondo. Sebaiknya kalian tanyakan saja padanya. Kenapa di malam pertama kami dia malah tidur dengan pria lain? Jawab Hendra. Apa? Semua orang yang ada di situ tampak terkejut. Anissa benar-benar malu saat ini. Anissa menarik kain cadar yang dipegang oleh Hendra dan segera mengenakannya. Anissa, apa yang terjadi sebenarnya? Apa benar kamu sudah tidur dengan pria lain? Tanya Rahmat. Walahi, Pak. Aku benar-benar tidak tahu kalau aku melakukan itu bukan dengan mas Hendra. Aku benar-benar tidak tahu. Higgs. Omong kosong. Apa kamu tidak bisa mencari alasan yang lain? Aku pikir kamu gadis baik-baik, tapi ternyata kamu tidak bedanya dengan wanita murahan. Hardik Hendra. Tidak, Mas. Aku mohon jangan katakan itu. Aku sangat mencintaimu, Mas. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Ujar Anissa. Tapi pada kenyataannya kamu sudah mengkhianatiku, Anissa. Kamu membawa pria asing ke dalam kamar pengantin kita. Ujar Hendra. Walahi, Mas. Aku tidak melakukan itu dengan sengaja. Higgs. Ujar Anissa berisak. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Mulutmu dengan perbuatanmu sama sekali gak pantas menyebut nama Tuhan. Harusnya aku merajam pesina sepertimu. Hardik Hendra. Kedua orang tua Anissa sangat malu dengan kejadian ini. Mereka bisa melihat tatapan mata orang tua Hendra sangat menghulus. Anissa, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Ucap Hendra. Mas, aku mohon jangan lakukan itu, Mas. Higgs. Aku telak kamu dengan telak tiga. Cedererar. Perkataan Hendra seperti sambaran petir bagi Anissa. Tubuh wanita itu sampai merosot di lantai dengan tangis yang pecah. Besok aku akan mengurus surat perceraian kita di pengadilan. Kalian bisa tinggal di sini selama sedang berlangsung. Ujar Hendra. Mendengar itu, Anissa langsung bangkit dari lantai. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Cerai-cerai saja, kenapa harus mengasihani kami? Kami tidak butuh belas kasihan orang yang egois, yang sama sekali tidak bijak sepertimu. Ujar Anissa. Bijak? Jadi kamu menyuruhku untuk memaklumi semua perbuatanmu itu. Maaf saja, bagiku sekali barang bekas, tetap saja barang bekas. Ucapan Hendra begitu menusuk hati Anissa. Hendra benar-benar mempermalukan Anissa di depan semua orang, tak terkecuali di depan para sahabatnya. Lihatlah pria yang kamu tiduri itu. Di punggungnya memiliki tato naga yang sangat besar. Jadi pemuda berandalan seperti dia seleramu. Kamu pasti sangat menikmati saat dia menggaulimu tadi. Hendra tersenyum penuh ejekan. Apa sudah cukup kamu menghinaku? Kamu mengerti agama, tapi kamu sangat suka membuka aip orang lain. Aku benar-benar sangat keliru pernah mencintai orang sepertimu, Hendra. Ujar Anissa. Akulah yang keliru mengenali gadis soalim sepertimu. Hardik Hendra. Baiklah anak Hendra. Berikan kami waktu untuk berberes. Sudah cukup kamu menghina putriku. Meskipun dia bersalah, kamu juga tidak berhak mempermalukannya seperti ini. Bu bereskan pakaian kita. Ujar rahmat pada Masjidu istrinya. Masjidu keluar dari kamar itu sembari meneteskan air mata. Sementara pria bertato itu masih tampak tidur dengan damai. Tanpa mereka sadari, seseorang menyeringai penuh kemenangan. Terima kasih telah menonton!